Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Kepala Balit Bankes Kementerian Kesehatan Trihono mengakui obat jenerik kurang diminati masyarakat. Menurut Trihono, kurang diminatnya obat jenerik bukan karena kualitasnya yang kurang bagus, namun karena kurangnya promosi. Obat jenerik bagi sebagian masyarakat seringkali dianaktirikan dan dianggap sebelah mata oleh pasien. Banyak masyarakat yang menilai dan berasumsi obat jenerik sebagai obat kelas 2 karena mutunya dianggap kurang bagus. Selain itu, obat jenerik pun kerap acapkali dianggap sebagai obat bagi kaum tak mampu. Bahkan masyarakat lebih cenderung mendewakan obat patent dibandingkan obat jenerik. Menanggapi hal tersebut Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Trihono dalam sebuah diskusi tentang kesehatan, Senin pagi menjelaskan bahwa obat jenerik dengan obat patent sebenarnya kualitasnya sama saja, sebab obat patent lebih banyak diiklankan atau dipromosikan ke masyarakat luas. Trihono mengimbau agar obat jenerik diminati masyarakat, sebaiknya obat jenerik diiklankan atau dipromosikan secara rutin, sehingga masyarakat bisa beralih ke obat jenerik. Kalau saya, saya dari dulu pakai obat jenerik. Kalau saya flu, saya cukup dengan CPM, tidak perlu dengan yang lain. Tapi itu tidak mudah karena kampanye obat bermerek itu jauh lebih unggul. Mereka mau menghabiskan berapa persen dana untuk pemasaran, kan? Dari Jakarta, Lisa Indah dan Adam Irhas melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo, Senin siang melepas kontingen Indonesia untuk SEA Games ke-27 yang akan diselenggarakan di Myanmar, 11 Desember mendatang. Roy Suryo berharap Indonesia menjadi juara umum pada SEA Games kali ini. Sebanyak 621 atlet dari 33 cabang olahraga ini Senin siang dikukuhkan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Koi Rita Subowo di Jakarta. Para atlet ini akan diberangkatkan untuk mengikuti SEA Games ke-27 yang akan diselenggarakan di Myanmar pada tanggal 11 Desember hingga 22 Desember mendatang. Usai dikukuhkan, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo melepas kontingen Indonesia untuk SEA Games 2013 ini. Menurut Roy Suryo, Indonesia memiliki tambang emas yang tidak sedikit dalam cabang olahraga, seperti di cabang olahraga taekwondo, karate, bulu tangkis, maupun catur. Dengan banyaknya tambang emas yang dimiliki Indonesia, Roy Suryo optimis Indonesia akan menjadi juara umum di SEA Games 2013 ini. Roy berharap sedikitnya Indonesia mampu mengalungi 120 medali emas dari total 460 medali emas yang ada. Tambang emas kita kan ada di, misalnya di taekwondo juga tambang emas, karate juga, dan kemudian kita punya bulu tangkis. Harapannya kita juara umum, raih 120 medali emas minimal, meskipun total medali emas 460. Oke? Terima kasih. Dari Jakarta, Linda Puspita Sari dan Iketut Sumadiase melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya Nur Tanti Purba, mewakili segenap tim redaksi yang bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di atindo underscore network. Sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.